Kalau misalnya penggunaan tisu magic itu, dok, gimana ya, dok? Oke, jadi tisu magic sebenarnya mungkin... Apa? Ya. Kalau misalnya saya memang... Katakanlah tembak di dalam, gimana? Oke, jadi ibu hamil... Dok, tips aman berhubungan intim saat hamil kayak gimana ya, dok? Oke, jadi ibu hamil boleh ya, Pak Ibu, Untuk melakukan hubungan intim, tentu saja aman. Nah, tapi tipsnya adalah yang pertama, jangan ada keluhan. Misalnya sedang ada flag-flag, atau kondisi di mana ari-arinya letaknya rendah. Nah, kalau kondisi seperti itu, sebaiknya disarankan tidak berhubungan. Atau kalau berhubungan juga, pelan-pelan, dan penetrasinya jangan terlalu dalam, seperti itu. Lalu, ketika pecah tuban, itu tentu saja tidak boleh. Jika tidak ada keluhan, maka silakan-silakan saja posisi, waktu, dan kondisi itu senyamannya ibunya. Jadi, kalau ibunya tidak mengeluh, tidak ada keluhan, silakan ya, Bapak Ibu. Jadi, boleh untuk berhubungan. Kalau misalnya penggunaan tisu magic itu, gimana ya, dok? Oke, jadi tisu magic sebenarnya mungkin membantu dalam arti durasi ya. Jadi, sebenarnya berhubungan sendiri itu kan meningkatkan kenyamanan. Nah, kalau untuk durasi sendiri, tisu magic yang penting pemakaian yang benar. Setelah digunakan, harap dicuci bersih. Jadi, tidak terkontaminasi kepada Ibu juga untuk cairan membuat kebas. Nah, untuk janinnya sendiri tentu aman. Tidak akan sampai kepada janin. Jadi, boleh digunakan asal sesuai pemakaiannya. Oke, jadi ibu hamil tidak akan bermasalah ya. Sperma dibuang di dalam itu tidak akan sampai ke janin. Jadi, ada namanya selaput ketuban dan mulut rahim juga masih tertutup. Itu tidak akan mengganggu sampai kepada janin. Jadi, aman-aman saja. Dan bahkan di kondisi tertentu, contohnya di usia kehamilan sudah cukup bulan, dokter akan menyarankan itu berhubungan. Karena sperma sendiri juga mengandung prostagandin yang bisa memancing terjadinya kontraksi. Hingga bisa mempercepat untuk jadinya persalinan. Itu tidak dibatasin di trimester berapa? Tidak sih, aman-aman saja. Yang penting tadi ya, tidak ada keluhan. Yang pentingnya, ibu ya.